Hai baik kawan jumpa lagi dengan saya di channel teknisi mana ini ada pipo P11 dengan keadaan mati total jadi kita coba cek aja Hai kita buka dulu casingnya dan kita lepas baut-baut penutup mesinnya hai 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 selamat menikmati 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 pipi sebelah sini selamat menikmati dan kita bantu dengan dan kita bantu dengan ternyata ternyata disini pengecasannya normal dan kita coba matikan lagi selamat menikmati disini disini lambang casan sudah keluar jadi kita cek dulu untuk tegangan di soket baterainya kita masukkan dulu kabel kabel casan ini kita ukur tegangan di soketnya ternyata ternyata di soket sudah hadir tegangan 4,3 volt jadi kalau sudah masuk tegangan 4 volt ini bisa dinyatakan untuk pengecasan normal jadi masalah masalah HP pipo P11 ini dia mati total tadi bukan di mesin tetapi masalahnya di baterai jadi kita pasang kembali ini masalahnya baterainya ngedrop tapi bukan berarti baterainya tidak bisa dipakai lagi itu masalah ngedrop itu banyak di timbulkan bukan masalah di baterai saja bisa jadi di waktu pengecasan ada stop kontak maksud saya ada tegangan tinggi atau tegangan rendah jadi baterainya untuk pengecasannya kena protect jadi kita harus lepas lepas dulu baterainya dan pasang kembali tapi berhubung ini baterainya sudah ngedrop kita isi dulu dayanya kita pasang kembali sidik jarinya kita tutup kembali casingnya memang faktor baterai ngedrop itu bisa jadi kelamaan ngecas atau ada tegangan tinggi atau tegangan yang rendah dia terprotect baiklah kawan begitu saja cara memperbaiki HP POPI 11 ini jika bermanfaat jangan lupa supportnya dengan cara like komen dan subscribe dan saya ucapkan sekian terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih